Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pertanian dan Pangan atau DINPERPA mendorong masyarakat maupun pelaku usaha penjualan daging untuk melakukan pemotongan hewan di rumah potong hewan atau RPH milik pemerintah baik yang ada di RPH Kuripan maupun RPH Kertoharjo. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Elena Palupi mengakui bahwa sejauh ini peredaran produk pangan asal hewan terutama daging di Kota Pekalongan tidak hanya berasal dari RPH saja sehingga pihaknya senantiasa mengedukasi kepada para penjual daging untuk disarankan membeli daging yang berasal dari tempat yang legal salah satunya yang berasal dari RPH Kota Pekalongan. Elena menjelaskan keamanan dan kebersihan daging hewan yang dipotong di RPH sudah dipastikan terjamin sesuai dengan Peraturan Kementerian Pertanian No. 13 tahun 2010 tentang persyaratan RPH, ruminansia, dan unit penanganan daging. Di rumah potong hewan pemerintah itu memang kami mengikuti Peraturan Kementerian No. 10 tahun 2013 tentang persyaratan rumah potong hewan pemerintah sehingga RPH itu juga memiliki hasil yang sesuai standar dari mulai kemenang masuk yang masih hidup itu diperiksa pemerintah lewat kesehatan lewat yang masih hidup atau pemerintahan anti-konten. Kemudian setelah diproses, menyatakan cara penyembelehan yang sesuai syariah kisah. Dijamin seperti itu karena apa? Karena di juru sembelah di RPH pemerintah itu bersertifikat juru sembelah halal dari Majelis Ulama Indonesia sehingga daging yang luar dari RPH Kota Pekalongan sudah terjalin halal. Lebih lanjut pihaknya menyebut juru sembelah yang ada di RPH Kota Pekalongan ini sudah bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia sehingga bisa dipastikan daging yang diproses di RPH sudah terjamin kehalalannya. Di samping itu dari sisi hijenitas daging yang dipotong RPH juga kebersihannya lebih terjamin karena di RPH Pekalongan sudah menggunakan peralatan yang modern sehingga daging yang akan diproses tidak menyentuh lantai.